Bapak sampaikan telepon pada saya, minta ketemu, apa urusannya? Di ruang pimpinan. Pimpinan mana? Saat itu ada Pak Ketua Komisi, Pak Beliau juga ada, Pak Aceh juga ada. Ini kata-kata Pak Jajah, ini ya siapa yang buat ini Pak? Siapa yang buat ini Pak? Ini karena menyebut nama saya, tidak ada memahami, kami tidak mau. Pak Jajah, mohon maaf ini, Anda jangan bikin laporan palsu. Udah satu menit, habis itu baru kita ke Ano, Bapak mau kulitin-kulitin nanti habis ini. Kecuali kalau Bapak udah menyerah, udah cukup. Pak Ketua Komisi, Pak Jajah, memberikan kronologisnya. Ini kan anggarannya puluhan triliun, Pak. Ini pasti ada kronologisnya. Tanggal sekian, begini jah, sekian. Jadi Bapak yang Bapak alami saja, tak usah berusaha, kalau kita mau usaha menutup-nutupi, itu makin pusing kepala kita. Persilahkan Pak Jajah, menyampaikan kronologi. Terima kasih Pak Ketua. Kami menyampaikan kronologi persiapan Jawa Haji tahun 14-14-2024. Tanggal 15 November 2023, terbit KMA nomor 1005 tahun 2023 tentang Kota Haji Indonesia tahun 14-14-2024. Diktum ke-1 menetapkan bahwa Kota Haji Indonesia 14-14-2024 sejumlah Rp221.000 dengan pembagian Rp230.320 haji reguler dan Rp17.680 adalah untuk Kota Haji khusus. Pimpinan ini membuat paparan ini pembenaran dia. Ini pembenaran. Jadi ada KMA sebelum kita raker, ada PMA sebelum kita panjangin, nggak ada itu. Kita bisa buka itu. Sebentar, kita bisa buka sidang kita dengan Kementerian Agama. Pak Jajah, mohon maaf ini. Anda jangan bikin laporan palsu kepada kita. Kami ada nih, rekaman ada, notolan ada. Kalian bikin KMA-KMA. Bapak ingat nggak? Ya. Pada waktu menjelang lebaran, Bapak telpon saya. Ingat? Ya. Itu bulan, kalau nggak salah, April. Ya. Pasih puasa. Bapak mengatakan, kita sudah putus, panjang, kita sudah, sudah serah-serahkan, sudah raker, kita menunggu kepres. Bapak sampaikan telepon pada saya, minta ketemu. Apa urusannya? Pak, ini ada kota tambahan, adalah kewenangan KMA. kewenangan KMA dibahas, sebelum panja, sebelum raker, boleh. Tapi Bapak, waktu itu, sudah kita panja selesai, raker selesai. Kok ini ada, KMA-KMA, pada bulan November, Bapak jangan bikin laporan palsu, ini pansus Pak, angket. Bapak bisa dipanggil, itu penyidikan itu. Saya ingat Pak, Bapak, lebih baik, menyampaikan apa adanya, daripada membela, seseorang, yang akibatnya, Bapak yang akan, nanti kena. Begini Pak Wahid, udahlah, biarin dulu aja, habis itu nanti kita tanya satu-satu aja. Ya Pak ya. Tanggal 27 November, saya lewati Pak Ziraya, 29 November, tambahan kota 20 ribu, masuk dalam eh haj, menjadi 241 ribu. Belum ada pembagian haji reguler, dan pembagian haji khusus Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Ini kan, kan tinggal dikit kan. Sudah sedikit lagi nih, tinggal satu lagi selesai. Ya satu saat paling kan Pak ya. Yaudah Pak, selanjut Pak tinggal satu saat ya Pak. Tapi Pak Ketua, saya mau mengingatkan, ini kan ditanya sama Bu Luluk, itu pernyataan beliau tadi, baru tahu tanggal 15. Saya tanyakan lagi barusan, dia bilang siap salah, yang benar itu yang saya sampaikan di dokumen. Gak ada beberapa detik, dia katakan, yang berlaku tanggal 15. Saat ini, dia memaparkan tentang kejadian tanggal 8. Ternyata kejadian tanggal 8, itu sama dengan yang saya nyatakan, yang dia tolak barusan. Ya, nanti, nanti kita ini. Oke, silahkan Pak. Dua menit Pak. 9 Januari. Benar gak poin ditu. Yang saya, kemenang mengusulkan pertemuan dalam, dengan format FGD, dengan pimpinan komisi dan kapoksi, untuk menjalani hal-hal di atas, secara komprehensif. Terus, pimpinan komisi 8, memahami usulan tersebut, karena, masa sidang, periode, akan berakhir pada 4 April 2004. Usulan FGD, tidak bisa dilaksanakan. 20 Maret. Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Maaf, mundur ya. Pak Ketua, ini saya gak ngerti, saudara saksi, kenapa saudara saksi, melewatkan untuk membaca butir E. Yang keputusan mana Pak? Pemerintah, disarankan. 1 April. Kenapa gak dibacakan ini? Yang lain dibacakan. Sebentar Pak, sebentar Pak. 1 April, ini memang karena, memang betul-betul terlewat, memang sengaja gak? Terlewat, terlewat, terlewat Pak. Saya ingin terlewat Pak. Ini siapa yang menyarankan ini? DPRK? Sebentar Pak. Yang 1 April ya. Ini nih, Pak Meriah. Oh, poin E. Poin E, saya ulang supaya, pimpinan Komisi 8, memahami usulan tersebut, karena masa sidang, periode akan berakhir, pada 4 April 24, usulan FGD tidak bisa dilaksanakan. Siapa yang mengatakan, pimpinan Komisi 8, memahami, memahami dalam rangka apa? izin Pak, kami bersama Pak Dirjen Pak, di ruang pimpinan. Pimpinan mana? waktu itu ada Pak Ketua Komisi, Pak Beliau juga ada, Pak Aceh juga ada. Ini karena menyebut nama saya, tidak ada memahami, kami tidak mau. Tidak mau diajak untuk mengalokasikan, menyalahi, keputusan panjang, jangan manipulatif. yang kemudian ini, 11 Maret, coba dibuka 11 Maret. 11 Maret. Sebentar dulu Pak, sudah ini, biar cepat, tuntaskan dulu. Pak Pak, biar tuntaskan dulu 1 menit. Sudah 1 menit, habis itu baru kita ke Ano. Bapak mau kulitin, kulitin nanti, habis ini. 1 menit. Kecuali kalau Bapak sudah menyerah, sudah cukup. Yang E Pak, pemerintah disarankan mencari dasar hukum terkait kewenangan penetapan kota haji tanpa perlu dilaksanakan traker dengan DPR terlebih dahulu. Siapa yang nyarankan itu? Siapa yang nyarankan itu? Nah saat itu Pak, saat bincang-bincang dengan pimpinan Pak Pak itu. Pimpinannya silahkan. Ya, gini, gini, gini. Biarin ini fakta disadarkan, nanti Bapak tanya satu persatu. Ya. Catatin aja Bapak, catat semua dulu aja. Catat dulu. Ya. Karena di Komisi 8 saya termasuk unsur pimpinan. Ya, saya ini merasa terus terang kok ada kata-kata pimpinan Komisi 8 memahami unsulan tersebut. Artinya kami mencetujui Pak. Bapak telpon saya kan enggak setujuan. Ingat enggak? Puasa itu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, pemerintah disarankan mencari apa ini? Tulisannya kecil-kecil ini. Ya. apa? Dasar hukum. Apa menyarankan? Mungkin jelas kami tidak setuju kaitannya dengan kota itu Bapak alihkan 10 ribu yang untuk kehaji khusus. Bahkan kami tidak mau diasakan diajakan diadakan panja lagi. Apa kata dunia? Ya enggak? Waktunya aja juga enggak mungkin. Dan sudah kita ajukan raker dan raker menjadi kepres. Ini harus cabut Pak Duahli ini. Pak Jajak. Ini kata-kata Pak Jajak ini ya siapa yang buat ini Pak? Siapa yang buat ini Pak? yang membuat adalah dibagian sekretariat. Sekretariat. Sekretariat siapa Pak? Tim itu yang membuat. Kembalikan tim-tim lagi. Bapak cabut ini kata-kata ini. Enggak benar ini. Dikirai ini kami dengan kemenang untuk kaitannya dengan kota 10 ribu 10 ribu itu. Iya. Ini harus cabut Pak. Cakup gak? Pak. Siapa Pak? Jadi ini Pak izin. Apa yang kami tuangkan di sini berdasarkan pengetahuan kami Pak? Pengetahuan kami mana? Rekamannya mana? Dan memang itu tidak di rekam Pak. Karena kita saat itu konggobrol di ruang makan di tempat saat di ruang komisi. Bapak kan minta itu. Kita gak setuju. Bener gak? Betul. Kok bikin bikin kata-kata memahami menyarankan apa ini? Tuh. . Terima kasih.